sahabat safdah bertanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sahabat safdah bertanya taib assalamualaikum ustad salam alhamdulillah ustad ini ada satu pertanyaan lagi ustad dari ikhwan kita ini dari edjarir underscore jfrno agak sebesar ini assalamualaikum ustad afwan apa hukumnya sujud ketika sholat tapi jidat tidak bersentuhan langsung dengan tempat sujud karena memakai peci atau mukena atau jilbab dan sebagainya syukur ustad alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah pertama seluruh ulama bersepakat ijma bahwa yang paling utama adalah bahwa jidat itu terbuka ketika kita memakai peci ataupun apa namanya imamah ya sorban itu yang paling utama adalah bahwa jibat jidat itu terbuka dan menyentuh tempat sujud yang menjadi perselesaian adalah hukumnya pakai itu hukumnya wajib apa atau hukumnya sunnah jumur ulama dan pendapat imam malik abu hanifah dan riwayat daripada imam ahmad bin hambal mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah berdasarkan beberapa riwayat diantaranya yang dikulat oleh bayi haki lalu para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam mereka sujud diatas kain demikian pula diriwayatkan bahwa para sahabat nabi sallallahu alaihi wassalam ketika panas mereka menjadikan sebagian pakaiannya untuk sujud diatasnya sementara imam ahmad dalam satu riwayat yang lain dan imam syafi'i berpendapat bahwa itu hukumnya wajib berdasarkan perintah nabi sallallahu alaihi wassalam makin wajah takafis sujud yaitu makin kokohkan jabahmu yaitu jidatmu yamin al-art di bumi demikian pula dikarenakan itu adalah merupakan anggota sujud maka dasar itu pendapat imam syafi'i dan riwayat dari imam ahmad bahwa itu hukumnya wajib yang jelas ya kita selama kita mampu untuk bisa apa jidat kita menyentuh tanah itu yang paling utama kan ini ijmat serul ulama maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa supaya jidat kita menyentuh tempat sujud secara langsung Allah nah Masya Allah supran Ustaz atas jawabannya zuzuk lahir juga atas ilmunya Ustaz sahabat apabila ada pertanyaan silahkan DM kami di instagram at sabda tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih